Salam sejahtera rakyat Malaysia, berita hari ini Najib persoal siapa sebenarnya yang mahu musnahkan KWAP, KWSP, sya'alam Bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Razak membidas dakwaan bahwa UMNO mahu menghancurkan KWSP ekoran desakan agar kerajaan membenarkan pengeluaran RM10.000 uang caruman sekali lagi Beliau sebaliknya mempersoalkan kembali siapa sebenarnya yang mahu memusnahkan KWSP setelah membuktikan UMNO amat menjaga kepentingan badan tersebut ketika pemerintahannya Pada tahun 2011, semasa saya PM, syarikat Leburaya Plus telah distruktur semula dan akhirnya menjadi 51% milik Kazana Malaysia dan 49% milik KWSP, bukan milik pihak swasta lagi Lepas itu, kerajaan BN dilakukan sebarang kenaikan kadar tol bagi semua Leburaya tol milik PLAS dengan membayar pampasan setiap tahun kepada pemilik PLAS termasuk KWSP Tapi, masuk kerajaan PH dan Menteri Keuangan dorang mereka hapuskan pampasan tahunan dibayar kerajaan kepada KWSP bagi PLAS dengan memberi diskaun tol 18% tapi melanjutkan tembok konsensi tol 20 tahun lagi dari tahun 2038 hingga ke tahun 2058 biarpun janji mereka adalah hapuskan semua tol sebaik saja menang pilihan raya umum ke-14 kata Najib dalam hantaran di Facebooknya pada selasa Beliau membuat hantaran tersebut dengan merujuk kepada laporan kelihatan Aliparlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim yang mendakwa pemimpin UMNO juga hampir memusnahkan kumpulan uang amanah pensen kaki tangan awam apabila RM4 bilion lesap setelah dipinjamkan kepada 1MDB Merujuk kepada dakwaan berkenaan, Najib juga menjelaskan dana RM4 bilion SRC International dan berhak tidak lesap seperti yang didakwa KWAP juga tidak merugi 1 sen daripada pinjaman RM4 bilion kepada SRC KWAP juga tetap dibayar balik pokok dan faedah pinjaman tersebut Dana RM4 bilion SRC juga tak lesap seperti didedakan dalam perbicaraan SRC Dana sebanyak AS 1.2 bilion SRC telah dibekukan di Switzerland dan Hong Kong setelah dipindah ke sana pada tahun 2012 semasa AS 1 bersamaan RM3 akibat orang Tundokter Mahadir ke sana untuk membuat laporan Jika dibawa balik sekarang, nilai tersebut sudah dicat RM4 bilion sebelum mengira faedah yang diterima semasa dibuku yaitu lebih tinggi dari RM4 bilion yang dipinjam KWAP kepada SRC katanya Tambah beliau lagi dana RM42 juta di mana beliau dijatuhkan hukuman sebenarnya dana yang diluluskan daripada keuntungan SRC untuk tujuan tanggung jawab sosial korporat yang dibayar kepada Isan Perdana yang dilantik SRC untuk melakukan CSR Tetapi dana itu dipindah tanpa pengetahuan saya dan juga pengetahuan bos Isan Perdana kepada akaun atas nama saya dan turut dibelanjakan untuk CSR Sekiranya Aliparlimen PKR ini ikhlas nak selamatkan KWAP maka dia patut tunjuk kerajaan untuk menjelaskan kenapa uang SRC yang dibuku masih tidak dituntut dan dibawa balik katanya Najib juga menjelaskan KWAP tak pernah dimusnahkan bahkan nilai aset KWAP meningkat semasa tempo beliau menjadi Perdana Menteri Malah dalam tempo saya PM nilai aset KWAP naik dari RM52 bilion pada akhir tahun 2008 ke RM141 bilion pada 2017 sebelum jatuh ke RM136 bilion pada tahun 2018 bawa kerajaan PH Ya naik 3 kali ganda bukan dimusnahkan namun ia tidak pernah dibawa balik oleh kerajaan PH dan kerajaan PN sebab bila dibawa balik maka tuduhan Najib curi uang pension RM4 bilion akan terbongkar sebagai fitnah katanya Sekian info hari ini, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih